Halo teman-teman, balik lagi di channel Tabri kita sudah mempersiapkan alat-alatnya jadi ini akan kita memwarnai ini namanya pemandangan sawah jadi ini ada rumah gini, 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 ini terus ya sampai habis yang samping juga ya teman-teman jadi di dalam ini nanti kita warnai jadi sebelum warnai kita pertebal dulu ya jadi kayak ini rumahnya kayaknya jelek ya kita hapus dulu guys ya jadi untuk pertebalnya aku pakai pensil kayu Faber-Castell ya kan merek Faber-Castell ya dan ini sudah sangat lama guys ya sudah sangat lama ya kan ya jadi epic banget sih ini pensil gue juga Faber-Castell ya kita buat gini lalu diginiin lalu diginiin ini rumahnya ya lalu digarisin baru gini gini, gini gini jangan pakai roll ya ini giniin lalu buat garis lalu ini jendelanya gini, gini udah pondoknya udah selesai jadi kita akan pertebal ya jadi kita pertebal jalannya dulu guys jalannya jalannya kita kalau bisa mewarnai apa dulu ya yang termudah dulu ya kan kita mewarnai gunung langit dulu gunung matahari dari atas ke bawah ya biasanya gue itu gini tapi gak ada pengaruhnya sih sebenarnya udah kita udah buat ini jadi kalau kalian gak mau pakai yang pensil kayu Faber-Castell ya boleh sih sebenarnya tergantung kalian mau gimana ya jadi kayak gini ini ya teman-teman gunung dulu ya waktunya kita mewarnai gunung jadi gunungnya tuh warnanya biru ya kita pakai biru paling tua paling tua ini ya ini ya gunung paling ini paling tua nih terserah mau pakai merek apa merek apapun boleh sih jadi cara pegangnya ini misalkan ini kan ekran kalian jadi kalian ini kayak agak agak tekan gitu loh tapi jangan tekan sampai patah ataupun yang lain-lainnya ya jadi kita pegangnya agak ujung lalu kita catnya tuh kita catnya kayak gini coy kita itu jangan apa ya tekan gitu loh kita halus-halus aja baru kita kembali cat kita cat dua kali ya ya sebenarnya itu harus searah ya misalkan kalian kebawah harus kebawah jangan ke atas kebawah mau ke samping mau apa itu bisa memperjelat coy ini pelan-pelan aja belajar sabar ya sebenarnya tuh melukis itu jangan buru-buru guys semakin kalian buru-buru tuh lebih susah guys nanti gue ajarin apa ya cara gradasi come on jadi ini kan misalkan kalian-kalian kan ini biru ya jadi kalian eh jangan apa gitu loh jangan ketepan karena ini biru tuanya jadi misalkan ada yang salah tolong koreksi ya dibawa kolom komentar ya setelah kita menggambar ya jadi crayon yang kita butuhkan sebenarnya ada beberapa warna hijau kuning akan jingga gitu lah ya jadi kita ambil dua warna teman-teman satu warna jingga satu warna kuning kuning biasa ya jangan lemon atau apapun biasa aja jadi kita akan ini mataharinya di tengah-tengah ya guys jadi ini juga ya jadi ini ini jingganya kita apa ya gini-gini ini dulu ya disi di apa ya apa namanya itu dibersihkan gitu loh kadang kan ada warna nah itu kan kena hitam atau kena biru kita harus dibersihkan dulu bersihkan ini gradasi warna ya kali ini jadi ini ini orangnya begini ya perhatian perhatikan ya ini ini agak luar ya di orangnya jadi yang kuningnya nanti kita pakai ya ya oke kita pakai kuningnya jadi jadi kayak gini kita putih-putih bikin-bikin gitu loh ya lalu kita pakai pisu tapi ini tapi tisu jangan basah ya mau kain atau tisu boleh itu dua aja yang boleh dipakai jadi kalian jangan pakai yang basah jadi di gunung ini kita akan pertebal juga ya pakai hitam pakai hitam pakai hitam ini pertebal sekali gak apa-apa sih oke jadi teman-teman kita ini jalurnya kita warnai warnai dengan warna abu muda dan abu tua ya atau abu biasa ini masih belum selesai jadi teman-teman kita pakai dark grey dan dark biasa ya guys oke ini dua warna ya guys ya dua warna ini dark grey and dark dark grey dan grey biasa ya guys jadi ini grey apa ya namanya grey hitam kita di ujung-ujung dulu kita warna grey hitam ya kita warna dulu grey hitam nya ya ini atas juga ya jadi kalau megangnya itu kayak gini trik nya lebih enak rasanya ya jadi untuk grey yang biasa itu yang atau yang agak putih itu kita pakai ya sekarang kita pakai kita pakai kok enggak gitu tebal ya mungkin udah tua atau apa enggak tahu juga sih nah ini grey biasa jadi grey grey biasa itu ini lihat kelihatan enggak ini kan grey dari ini hitam grey hitamnya itu mulai dari grey hitamnya coy ya dari grey hitamnya dari grey hitamnya guys ya oke jadi atasnya juga ya jadi sudah sudah selesai ini jauhnya lalu untuk rumahnya rumahnya kita pertebal meja gue ini karena banyak barang ya nanti gue beres beres ya pensilnya disini udah lagi di garis pelan-pelan kecuali udah pro ya kalian udah jago 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 ya come on come on begini gini 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 ya jadi untuk rumah warna rumah atasnya kita pakai coklat 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 pokoknya enggak gitu tua juga enggak gitu mudah ya ini namanya Rauslena 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 ya ini di atap yang kita pakai oke sudah jadi atap ini untuk ini nyanyi ya ininya ininya itu kita pakai kuning kuning yang ini guys kuning yang ini guys atau kalian mau warna merah juga boleh gue pilih kuning aja ya terserah sih jadi untuk jendelanya kita pakai biru tentunya jendelanya biru 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 ini enggak gitu sekarang juga enggak gitu buah ya sudah ini untuk jendela untuk laut boleh jendela iya untuk jendela aja sama gunung gue biasanya kakek cepet jadi ini tutorial tutorial menggambar sawah ya jadi cepet cepet ini hijau 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 ya semuanya pake hijau yang paling terang ya di crayon kalian tidak mesti pake yang aku pake juga tidak pas ya juga tidak apa sih penuh tidak harus pake yang 36 warna 55 ataupun yang lain jadi kesamping samping gitu ya disini ya jadi ini juga kita gambar guys ya gambar 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 sini juga gambar nah itu di video selanjutnya aku mau upload bagaimana cara menggambar pemandangan di sungai dengan cepat dan mudah kan itu itu sangat sedikit ya tentang gradasi warnanya cuma laut dan batunya itu aja sama pohonnya kan tiga aja yang kalian perlu gradasi mudah kok sebenarnya disini ini gak gitu terang ya tiap bon gue maksudnya ini sijaun ya biar gitu terang aduh kena ini ya jadi untuk ini atapnya gue pakai merah merah aja ya guys siap di untuk ini terlalu kecil ya sebenarnya asapnya jadi gue pakai hitam aja asapnya pakai ini aja ya gak pakai krayon terlalu susah menurut kita 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 letakkan dulu udah selesai disini tinggal kemana saja gunungnya kita warnai gunungnya teman-teman gunungnya juga gini biru juga ya jadi untuk ini sawahnya juga hijau kayak gini cara warnanya pegang gini go langsung di gunung itu aku gak tau ya cara gradasinya kalau kalian yang tau cara mudah gradasinya silahkan tulis di kolom komentar guys ya uf uf indah sekali teman-teman lembutnya ya jadi untuk menggradasi langitnya kita ini kita pakai ini ya pakai seluruh ini tiga warna biru ya tiga aja pokoknya ini dari yang yang agak tua yang paling tua itu di atas yang paling agak tuh yang agak kuatu di apa ya sampai warna disini warnanya sampai disini jadi hitam yang enggak hitam juga sih cuman agak tuanya biru itu kita pakai agak atas hai 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 light bluenya sampai sini ya lalu ini paling mudah di sini besok ini disini jadi warnanya kayak gini nanti kalian warna ini ya terima kasih Terima kasih. Oke, sudah selesai. Tinggal hijau. Terima kasih. Oke, jadi kita warna sampai sini. Oke guys, mungkin hidinnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi sampai...